Intro Yo, halo semua kembali lagi sama saya Reski Japan dan kali ini kita gak bakal main game Blue Archive Jadi disini saya bakal ngejelasin tentang murid baru bareng Cihiro Yaitu Himuro Sena temen-temen Dia murid bintang 3 dan dia ini tipenya mistik temen-temen Dan dia itu spesial support juga atau bisa dibilang backline ya guys ya Untuk urban dia kuning, untuk felt dia hijau senyum Dan untuk indoor dia merah temen-temen ya Dan ya kita langsung ke penjelasan skillnya aja kali ya Oke untuk X-Skillnya sendiri dia bakal nge-summon motor selama 50 detik Dan mewarisi 16% heal dari Sena ya temen-temen Dan dia meningkatkan attack ke semua tim kita Dan juga nge-heal semua tim setiap 10 detik dalam area lingkaran Jadi motornya itu jalan temen-temen Jadi ada area lingkaran gitu Kalau ada murid kita yang masuk ke dalam area lingkarannya itu Murid kita itu bakal terkena heal dan juga Boop attack setiap 10 detik temen-temen ya Jadi selama 50 detik Oke Bagus ya untuk X-Skillnya nge-heal dan juga meningkatkan attack temen-temen ya Dan DP costnya lumayan 4 gitu ya Lalu ada normal skillnya setiap 40 detik dia bakal meningkatkan attack ke salah satu murid kita selama 30 detik Wow GG ya guys ya Lalu ada passive skillnya yang dimana dia meningkatkan heal untuk dirinya sendiri temen-temen Ini darah dia ya bukan dia di-heal orang Dia support kagak bisa di-heal guys ya Dan terakhir adalah sub skillnya yang dimana dia meningkatkan attack ke semua murid kita Oke Bisa dibilang untuk skill-skillnya ini kayak kotama ya guys ya Cuman menurutku pribadi dibandingkan dia sama kotama ya Lebih bagus kotama Oke itu dia untuk skill-skillnya ya temen-temen ya Dan kita masuk ke dalam unique equipmentnya temen-temen Untuk unique equipmentnya sendiri untuk bintang 2nya dia dapet passive juga Passive skill Dan untuk bintang 3nya urban itu bakal berubah menjadi kacamata Wow Dan untuk passive plusnya sendiri dia bakal meningkatkan heal plate ya temen-temen ya Bukan yang percent tapi platnya Jadi ada plat dan juga percent kalau ininya bintang 2 temen-temen ya Nah itu dia untuk unique equipment dari si Senna ini Dan ya kita mungkin bakal ke penjelasan lebih lanjutnya Dan mungkin ini adalah hidangan utamanya kali ya Apakah Senna ini worth it untuk di-pull atau tidak? Jawabannya udah pasti opsional Ya opsional temen-temen ya Nanti kan kita dapet 100 kali pre-pull Jadi kalian harus nge-pull Chihiro terlebih dahulu yang pertama Baru kalau kalian dapet Chihiro Kalian bisa nge-pull si Senna ini temen-temen ya Senna ini sendiri dia itu murid yang opsional temen-temen Dibandingkan dengan kotama ya Masih worth it kotama Kenapa? Karena kotama itu mempunyai sub-skill dan juga X-skill yang secara instant untuk X-skillnya Tidak menunggu waktu lagi Sedangkan untuk Senna ini kita menunggu X-skillnya cukup lama dan juga dia mempunyai normal Normal skill yang dimana dia meningkatkan attack ya kan Itu tidak worth it banget temen-temen Kenapa? Karena itu kita nunggu lagi Beda dengan kotama yang langsung secara instant Ningkatin attacknya Sedangkan untuk Senna kita harus nunggu beberapa detik untuk attacknya itu Apa namanya? Stacknya banyak gitu ya Jadi dia ini murid yang opsional temen-temen Tapi mengingat ada seratus peripul Kalau kalian nge-gacha Chihiro dan juga Senna ini dapat keduanya Yaudah nggak apa-apa Bagus kok ya Tapi kalau kalian mau nge-spark untuk Senna Saya sangat tidak merekomendasikan Karena ya dia ini masih bagus kotama Di bawah kotama dia ini ya guys ya Dalam segi persentasi boob attacknya juga ya Masih kencang kotama dibandingkan Senna ini temen-temen ya Ya itu dia sih Cuman dia bisa kepake semua raid juga Karena dia mempunyai subskill meningkatkan attack X skill bisa nge-heal dan juga meningkatkan attack Normal skill meningkatkan attack Dan itu sangat bagus Bisa nge-boob attack dan juga nge-heal temen-temen ya Dia support yang oke Cukup oke Jadi aku bilang dia ini opsional aja Kalau kalian dapat yang bagus Kalau kalian nggak dapat dan nge-skip juga nggak jadi masalah Nggak rugi ya guys ya Nah itu dia Untuk buildnya sendiri itu adalah subskill yang paling pertama Meningkatkan attack Lalu ada normal skill Setiap 40 detik itu dia meningkatkan attack juga ya kan 40 detik apa berapa tadi ya Lupa aku Dan terakhir adalah pasifnya untuk dirinya sendiri Yaitu meningkatkan healnya dia ya guys ya Nah itu aja untuk Senna temen-temen Semoga membantu buat kalian Dan ingat semakin nolep kalian semakin berkembang Saya Rizky Jepan pamit dulu Bye-bye Sub indo by broth3rmax